Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ochaem Channel Awal mula terbongkar kasus lahan DKI hingga kesaksian Anis diperlukan KPK Janji KPK tak pandang bulu untuk periksa Anis di kasus lahan DKI KPK dalami peran Direktur PT. ABAM di kasus pengadaan lahan DKI Firly nyatakan KPK perlu keterangan Anis Baswedan di kasus lahan DKI Newsdetik.com Awal mula terbongkar kasus lahan DKI hingga kesaksian Anis diperlukan KPK Salah satu perkara dugaan korupsi yang bergulir di KPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur Pada 2019 mendapatkan sorotan Terlebih yang terbaru ketua KPK Firly Bauri menyatakan Keterangan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan penting untuk didengarkan Awalnya perkara ini belum disorot publik karena memang KPK di masa kepemimpinan Firly Bauri memiliki kebijakan baru Yaitu tidak akan mengumumkan siapa tersangka yang dicerat apabila belum ditangkap atau ditahan Namun pada awal Maret 2021 DKI.com mendapatkan dokumen resmi berupa surat perintah penyidikan atau seperindik di Tekken pada 24 Februari 2021 Tercantum sejumlah nama sebagai tersangka yaitu Yori Komeles, Anja Runtwene, dan Tommy Adrian Ada satu lagi yang dicerat sebagai tersangka yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo Identitas tersangka yang disebutkan jelas adalah Yori Komeles Sebagai direktur utama perusahaan umum daerah atau pembangunan Saranacaya Tertera pula perkara yang tengah diusut adalah terkait pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Pada 2019 Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Selanjutnya disebut undang-undang tipikor Saat itu PLT jurubicara KPK Ali Fikri mengamini bila KPK saat ini sudah melakukan penyidikan terhadap kasus itu Namun Ali belum membeberkan dengan detail Benar setelah ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup Saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 Saat ini kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya Karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka Akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan Saat ini tim penyidik KPK masih menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu Anis Copot Yuri Pinontuan Meski kala itu KPK belum mengumumkan secara resmi Anis Baswedan mengambil keputusan menonaktifkan Yuri Melalui ke grup nomor 212 tahun 2021 Tentang penonaktifan Direktur Utama dan pengangkatan Direktur Pengembangan sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Pak Gubernur Saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan Atas kasus tersebut Yuri akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas peraduga tak bersalah Kata Sekretaris BUMD Riyadi melalui keterangan tertulis Senin 8 Maret 2021 Riyadi menjelaskan pencopotan Yuri sebagai dirut berlaku sejak Jumat 5 Maret 2021 lalu Sementara ini Anis menunjuk Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arhares Sebagai pelaksana tugas atau PLT PD Sarana Jaya Penunjukan ini berlaku selama 3 bulan Sementara itu Perumda Sarana Jaya mengaku menghormati proses hukum Yuri sendiri saat dimintai konfirmasi belum memberikan respon Yang pasti saat ini Perumda Sarana Jaya akan terus mengikuti dan menghormati proses yang dilakukan oleh pihak berwajib atau KPK Kata UMAS PD Sarana Jaya Yulianita Riyanti melalui pesan singkat Senin 8 Maret 2021 KPK resmi umumkan tersangka Memakan waktu sekitar 2 bulan untuk KPK kemudian mengumumkan kasus ini ke publik Tepatnya pada 27 Mei 2021 KPK mengumumkan penetapan sejumlah tersangka KPK menduga pengadaan tanah dimunjul di payung Jakarta Timur pada 2019 oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya diselimuti korupsi Saat itu Wakil Ketua KPK Nur Lufran menyebutkan ada 3 tersangka personal dan 1 tersangka korporasi yaitu 1. Yuri Komeles Pinontoan Sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2. Anja Runtwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo 3. Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo Dan 4. PT Adonara Propertindo selaku korporasi Setelah kami melakukan proses penyidikan-penyidikan dan kami menemukan bukti permulaan yang cukup KPK menetapkan peningkatan status perkara ini ke penyidikan sejak tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan 4 tersangka Kata Hubron kala itu Negara rugi 152 miliar rupiah Hubron menyebutkan perbuatan para tersangka itu telah mengakibat kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Mendampingi Hubron kala itu PLHD Putih Penindakan KPK Setio Budianto membeberkan konstruksi kasusnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan Ada pun bentuk kegiatan usahanya antara lain adalah mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun sebagai bank tanah kata Setio Dia menyebut salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam hal pengadaan tanah di antaranya adalah PT Adonara Property Do yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan pada 8 April 2019 Disepakati dilakukan penandatanganan peningkatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor PDPSC Antara pihak pembeli yaitu Yori Corneles Pinotuan dan pihak penjual yaitu Anja Runtwene selaku wakil direktur PT Adonara Property Do Selanjutnya masih di waktu yang sama langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar 108,9 miliar rupiah yang dikirim ke rekening bank milik AR pada bank DKI ucapnya Selang beberapa waktu kemudian atas perintah Yori dilakukan pembayaran oleh pemuda pembangunan Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah 43,5 miliar rupiah Untuk pelaksanaan pengadakan tanah di muncul tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum Berikut ini dugaan melawan hukum dalam pengadaan tanah di muncul 1. Tidak adanya tagian kelayakan terhadap objek tanah 2. Tidak dilakukannya kajian apraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait 3. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP Serta adanya dokumen yang disusun secara back debt 4. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dengan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan Dalam perkembangannya KPK menjerat seorang tersangka lain yaitu Rudi Artono Iskandar Selaku Direktur PT ABAEM atau Aldira Berkahabadi Makmur Dia dicerat sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan pada 28 Mei 2021 Yang diumumkan Ketua Wakil Ketua KPK Lili Piantuli Siregar pada Senin 14 Juni 2021 Keterangan Anis diperlukan Terbaru pada Senin 12 Juli 2021 Ketua KPK Firly Bauri menyatakan perlunya keterangan Anis Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dalam perkara ini Menurut Firly Anis memahami penyusunan APBD DKI yang diduga digunakan untuk pengadaan lahan yang diduga dikorupsi itu Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami Begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD Menjadi APBD mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang-benderang Kata Firly kepada DETIKOM Senin 12 Juli Firly mengatakan KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini KPK kata Firly tak akan pandang bulu dalam memberatas korupsi di Indonesia Kita akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif dan eksekutif Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu Karena itu prinsip Janji KPK tak pandang bulu untuk periksa Anis di kasus lahan DKI Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut perlu memanggil beberapa pihak terkait kasus korupsi lahan di lahan di Munjul Kecamatan Cipayong Jakarta Timur DKI Jakarta termasuk keterangan dari Gubernur Anis Baswedan Ketua KPK Firly Bauri yang berbicara soal keputusan tersebut Anis disebut memahami penyusunan APBD DKI Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami Begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan era APBD menjadi APBD Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang-benderang Kata Firly kepada DETIKOM Senin 12 Juli Firly mengatakan KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini KPK kata Firly tak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi Indonesia Selanjutnya Firly menyebut KPK bekerja berdasarkan bukti cukup guna mengungkap sebuah perkara Firly menyebut KPK tidak akan menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup KPK dalami peran Direktur PT ABAM di kasus pengadaan lahan DKI KPK memeriksa tersangka Direktur PT ABAM Aldira Berkabadi Makbur Rudi Artono Iskandar RH Dalam kasus pengadaan lahan DKI KPK mendalami peran Rudi Artono soal peran aktifnya dalam pembahasan bersama PT Adonara Propertindo atau AP Yang juga terlibat dalam kasus ini Hal ini pemeriksaan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk pertama kalinya Dalam pemeriksaan tersebut antara lain penyidik mendalami beberapa hal mengenai status hubungan tersangka dengan PT AP Serta dugaan peran aktif tersangka RHI dalam pembahasan internal di PT AP terkait Pengadaan tanah di muncul Kata PLT Jurubicara KPK Ipi Maryati Kuding pada wartawan Senin 12 Juli Ipi mengatakan Rudi Artono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan hari ini Tim penyidik hari ini 12 Juli mengakindakan pemeriksaan tersangka RHI Direktur PT APAM Dalam kapasitas sebagai tersangka Ucar Ipi Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama Saranacaya Yori Corneles Pinontuan Akhir-akhir ini KPK juga menetapkan Direktur PT APAM Adira Berkah Adi Makmur Rudi Artono Iskandar sebagai tersangka Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tomi Ardian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Tomi Ardian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtwene Lalu ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka yaitu koroperasi atas nama PT Adonara Propertindo Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok, Rangon, Jakarta Timur tahun anggaran 2019 Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 152,5 miliar rupiah Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!